Uang kekuasaan itu ibaratnya seperti air Air itu bisa menjalankan perahu Tapi kalau kebanyakan menerbalikan perahu kan Dulu terus terang ya Mbak Mega malah tidak banyak melibatkan Pak Taufik Karena Pak Taufik orangnya pragmatis Sangat pragmatis dalam politik Setelah selesai itu anak-anak semua datang ke kita Minta di foto malah dukung PDI-PDI gitu Itu yang saya sudah, saya lihat Ini gejala-gejala kejatuhan Orde Baru Saya sudah tidak mengikuti beliau ya Udah lama Tapi saya kira beliau terlalu lama di kursinya Sebagai ketua partai Sehingga out of touch from realities Oke welcome to Tata Politik Dan hari ini kita bersama siapa Dit? Kita bersama di balik reformasi 98 Gak itu terlalu banyak orang yang ngomong dan nulis buku 98 Tapi gak banyak orang yang selalu dibicarakan seperti beliau Betul, yang juga menjadi pengamat Sekaligus coach, sekaligus pemain juga di 98 Dan dalam politik kita Kan kita selalu kagum sama orang-orang dari dunia profesional ya Dari bankers, investment bankers, financial market Itu nyemplu ke dunia politik dan total Itu kita punya nilai kursi Kita punya filosofi Pak Di politik itu gak perlu pinter Gak perlu hebat-hebat banget Gak perlu juga terlalu bernarasi-narasi Tapi yang paling penting itu total Pak Total politik, betul Siapa lagi kalau bukan? Laksamana Soekarni Thank you, terima kasih Laksamana yang gak bisa pernah kode kapalnya Gak tahu Bisa gak Pak? Saya pernah ketemu Pak Sudomo dulu Laksamana bener ya Saya pas ketemu main golf Wah ini Laksamana yang gak bakal pensiun dan gak punya kapal Tapi waktu saya 92 jadi anggota DPR Kan yang tanda tangan Pak Harto Oh 92 udah jadi anggota DPR? Udah, DPD Oh gitu Jadi Mewakili PDI? PDI dari Jawa Barat saya Sama Ibu Mega Sama Taufik Imas Jadi Surat pengangkatannya Laksamana dalam kurung TNI Untung ayah saya gak namain saya Kopral Iya bener-bener Jadi agak gagah ya Pak Pak Laksamana gitu ya Lumayan lama Lumayan Tapi beban Iya-iya Kemana aja Pak Laks? Apa kabar? Ini pertanyaan bahasa-bahasa yang orang bener-bener pengen tahu gitu Laksamana Soekarni itu kemana aja sih setelah di awal-awal reformasi itu jadi variable penting ya Sampai kemudian setelah era Pak SBI Pak Laks tuh kayak hilang ke telang bumi aja Sampai sekarang berjaket PKN ini bersama Mas Arnas Surbaning Room nih What the story Pak? Ya sebetulnya kalau di politik saya reformasi saya kan juga pelaku ya Jadi memang saya meninggalkan perbankan eksekutif tinggalkan Tapi semua memang kalau politik harus total Dan harus ada tujuan Nah tujuan itu penting Ada yang cari duit Ya kan Ada pada umumnya Ada yang cari pekerjaan di partai politik Ya kan Pada umumnya artinya lebih banyak yang itu ya Ya kalau memang mau masuk politik Kita harus ada mindset Tujuan akhir kita apa gitu Itu paling penting Yang saya lihat sekarang agak kurang orang-orang ya Hanya ikut-ikutan Ya ada yang cari makan di situ Nah itu yang membahayakan sih Jadi dulu saya itu panjang sih ceritanya Masuk partai kecil Zaman order baru Masih PDI namanya Itu langsung jadi pariah kita Orang yang biasa Klien saya biasa ketemu takut ketemu Benar-benar pariah Pak Orang bilang Wah kamu Sakit jiwa katanya Masa mana bisa lawan Pak Harto Partai lagi PDI lagi Kan itu partai yang menguasai kan Pak Harto juga Tapi saya lihat di situ ya Saya ingin mempelajari aja Ya bagaimana Dan ternyata Di PDI itu Memang orang-orangnya Orang Pak Harto semua Kecuali saya ketemu Megawati Sofan Sofyan Ya ada Taufik Kimas Ada Sabam Sirait Banyak yang almarhum semua kan Karena saya masih muda Mereka udah senior Hanya beberapa gelintir Orang yang benar-benar ingin Melakukan demokratisasi di Indonesia Dan pada saat itu Partai politik memang dikontrol oleh Pak Harto Dan selalu diadu domba Ya Nah itu Saya masuk politik Karena perjalanan panjang Pak Kalau boleh saya kasih penjelasan Waktu saya di ITB Saya masuk ITB itu Ya gaya aja karena Sekolahannya Bung Karno lah Saya masuk jurusan Pada tahun 75 Indonesia lagi membangun fisik Yang dicari di koran itu Insinyur sipil Insinyur Insinyur Bangun jembatan Macam-macam Infrastruktur kayak sekarang ini Pak ya Jadi memang Belum lulus juga Bisa kerja Jadi saya pilih Teknis sipil Kebetulan Bung Karno juga Dari Teknis sipil ITB Jadi Kita Saya lihat tempat Beliau kuliah saya masih tutup di bangku yang sama Nah setelah saya lulus Saya kerja di konsultan Dengan iparnya Pak Habibie Proyeknya besar-besar Challenging lah istilahnya buat seorang insinyur muda Semangat saya ngitung-ngitung proyek yang complicated Tapi baru setahun Ada krisis ekonomi Krisis minyak pertama waktu itu Proyek besar di jadwal ulang Oke Jadi tahun 97-an Enggak masih Tahun 90-an 90-an Oh 90-an Jadi proyek di jadwal ulang Kami proyeknya hanya ngitung Bangunan tingkat 5 Itu sih gak usah dihitung Saya udah tahu penulangannya berapa gitu Gak challenging lagi Tapi yang Kepikiran Ini kok yang nentuin Proyek mana yang terus Proyek mana yang harus berhenti Itu ekonom Harusnya ekonom Ya Ekonom yang menentukan Bukan insinyur Oh bukan insinyur Jadi saya pikir Saya mesti jadi ekonom Singkat cerita Saya masuk bank lah Citibank ya Umur 29 Saya jadi vice president Citibank Lalu 32 Saya jadi managing director Lipobank Ekonom lah Bankers Jadi Jadi Pada saat itu Ada lagi Gebrakan Sumarlin Krisis ekonomi Semua deposito Dana ditarik Ke bank Indonesia Suku bunga Jadi lompat Tinggi Di atas 50% Artinya kan Bank tidak bisa memberikan kredit Siapa yang bisa hidup Dengan bunga tinggi Capai mau kredit juga Dengan bunga stiki itu Betul Kalau jadi banker Gak ngasih kredit Mengapain Tapi pada saat yang sama Bank Indonesia memberikan Kredit subsidi Kepada BPPC Masih ingat gak BPPC Badan penyangga Cengkeh lah Saya kira Triliunan 1,6 triliun Pada waktu itu besar Ya dengan bunga Subsidi Kecil banget gitu Di bawah 6% Saya ingat tulisannya Dokter Syahrir Waktu itu saya baca lagi Dibilang Ini kebijakan yang mengolok-ngolok Akal sehat kita Betul Cuman yang menjadi Mengganggu pikiran saya itu Kemana ini Apa Begawan-begawan ekonomi Kok kalah sama politik Pada waktu itu ada Wijoyo Profesor Wijoyo Profesor Ali Wardana Profesor Sumalin Kok nurut gitu loh Memberikan persetujuan Atau tidak protes lah Ya kan Akhirnya saya pikir Yang menentukan Bukan ekonom lagi Politisi Politik Makanya saya harus Masuk politik Nah cuma kalau saya Masuk politik Gimana Masa memasuk Golkar Barpatahnya Pak Harto Masuk P3 Ya kan Kalau saya masuk P3 Kan saya bukan Kiai Susah juga Ya salah satunya Nasionalis lah Karena Ayah kakek saya Saya juga Nasionalis Jadi saya masuk PDI Saya masih ingat Geger Waktu saya Dicimahi Diundang sama Pak Suri Hadi Pelantikan pengurus PDI Dicimahi Masuk tempo Segala Geger gitu loh Kok ada panggir yang berani Antara berani Atau bego gitu Tapi saya masih muda Saya pikir Saya kasih waktu Itu Tahun 92 saya Makanya tadi saya jadi Anggota DPR Ikut PDI Dari PDI Bukan PDP Saya kasih waktu 5 tahun Analisa saya Pada waktu itu Pak Harto sudah Over the hill Gitu loh Udah over the hill Kan tinggal turun aja kan Gak mungkin naik lagi Dan saya masih muda Saya kasih 5 tahun Kalau makin kuat Udah lah Saya lepasin politik Balik lagi Balik lagi ke Makan gaji aja lah Masih hidup kita Dan 5 tahun saya Salah 1 tahun 92 plus 5 kan 97 Pak Harto turun 98 Jadi ya Bener Antisipasinya Apalagi ekonomi Udah semakin Rusak Ya kan Dan saya diperbankan Melihat Ini kalau diterusin Praktek-praktek KKN dulu kan ya Itu Perbankan rusak Banyak landing Banyak landing Ke grup-grup sendiri Lalu Tidak transparan At one point Pasti Amruk Itu keyakinan saya Dan Pak Harto Udah over the hill Dan kejadian Jadi banyak perhitungan Perhitungan Dan niat Mau ngapain kita ini Itu Akhirnya Kenapa saya Masuk politik Dan PDIP Patai kecil Akhirnya Saya dengan Megawati Dan teman-teman Di PDIP Ambil over Kepemimpinan Dari Suryadi kan Mega jadi Ketua Umum Lalu Saya Yang Salah satu Pertama Disetujui oleh Orang-orang Pak Harto Untuk jadi Bendahara Mbak Mega bilang Laks Kamu jadi Bendahara Karena PDI PDI masih Masih kongres Dimana Di Kemang Situ Dan Sama Apa Sekretaris Jenderalnya Pak Alex Litai Dua ini yang Disetujui Yang lain belum Disetujui Tarik ulur kan Oke lah Akhirnya Terbentuk lah Tapi Rupanya Pak Harto Tidak suka Itu Akan digempur lagi Timbul lah Peristiwa Koda Juli 27 Juli Akhirnya Diberantakan lagi Nah Dari situ Saya Lihat Semangat Teman-teman Masih luar biasa Terbangun PDIP Setelah reformasi Ya Saya ikut Tanda tangan Mendirikan PDIP Pada waktu After reformasi Partai ini Miskin Gak punya duit Lawan Golkarnya Yang Establish dulu Orang bilang Lu gak bakal menang Duit gak ada Tapi memang benar Saya lihat Kalau kita Upacara ya Nyanyi Lagu Indonesia Raya Tegap Godalnya Kadar-kadar tuh Gak punya duit lah Ya Seragam juga Lusuh-lusuh Diwantek Baris-baris Baris-baris Miring Kenapa Miring Soal sepatunya Pada Miring Saya bilang Mbak Meka Mbak ini Kasian Kasian Tapi kita bakal menang Semangatnya luar biasa Di tahun Itu di tahun Sembilan Sembilan Ya Sembilan Jelang Sembilan Ya Menjelang Sembilan Ya akhirnya PPD Perjuangan jadi Pemenang Pemilu Betul Pasti menang Benar juga menang Jadi Uang itu Saya lama-lama Agak filosofis juga ya Saya pikir Uang Kekuasaan itu Ibaratnya Seperti air Air itu Bisa Menjalankan Perahu Tapi kalau kebanyakan Menterbalikan Perahu Itu emang Sebetulnya Ada pepatah Kuno lah Dari Negeri Cina Sana Nah Buktinya apa Terbukti Pak Harto Kurang apa Tentara ABRI Dia kuasain Birokrasi Dia kuasain Konglomerat Siapa yang gak Nurut sama dia Ya Semuanya Dia kuasain Kalah juga Tahun 99 Pemilu PDP Pemenang Gak punya apa-apa Cuman memiliki Elan Perjuangan Komitmen Yang besar Dan pada waktu itu Kalau rapat partai Yang naik mobil Ya Hanya beberapa orang Salah satu saya Udah naik mobil Sekarang Kalau mau rapat partai Cari tempat parkir Nah Itu perjalanan Secara-secara singkat Nah gimana dulu Pertemuan pertama Pertama sama Ibu Mega Itu dimana dulu Pak Laks ketemunya Pak Ibu Mega dulu Sudah di Ajak oleh Pak Suryadi Saya gak tau Motifnya Pak Suryadi itu Sinsir Apa cuman mau Ngeledek-ngeledek Pak Harto Karena Ibu Mega masih belum Dikenal Masih Ya karena Anak Bung Karno aja Kan di gadang-gadang Anak Bung Karno Terus Anak Bung Karno Jadi kalau Saya ketemu pas Dicimahi dulu Waktu Pelantikan pengurus PDI Saya diundang Sebagai anggota baru Ya saya ketemu Mega disitu Ada guru Juga ikut Jadi Mulailah kita Berkomunikasi Dengan sovan-sovian Kita mau ngapain nih Disini gitu loh Akhirnya Ada sebuah Kesepakatan Untuk Memperbaiki demokrasi Perjuangan itu Melalui partai politik Banyak juga Adik-adik kita Sudja Budiman Sudjadmiko Dan lain-lain Tidak melalui partai politik Mahasiswa Juga tidak melalui Partai politik Jadi Mereka melalui Pergerakan lah Kalau saya melalui Partai politik Karena saya meyakini Partai politik itu Pilar demokrasi Makanya Kalau pilar demokrasi Ya harus Pilarnya harus kuat Harus baik Nah itu yang Perjuangan saya Dan tadi Pak Laks Sempat berjingkung Bahwa entah apa Maksudnya Pak Suryadi Waktu itu Merekrut Bu Mega ya Tapi Apa sih Kebutuhannya PDI Dengan simbol Bung Karno Waktu itu Apakah memang Butuh banget Waktu itu Karena begini Suryadi Seorang politikus Ulung Dia juga membaca Kejenuhan Rakyat Pak Harto itu Adalah simbol Ya Sudah merupakan Sebuah simbol Nah simbol itu Gak bisa dilawan Dalam Dalam Budaya Jawa itu Simbol itu Raja Hanya bisa dilawan Dengan simbol lain Oke Ini Bung Karno itu Sebuah simbol juga Simbol hanya jatuh dengan Simbol lain yang lebih kuat Jadi melawan dengan Cara petisi 50 Itu dianggap Dianggap Gak 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 comply lah Pak ya Terbukti kan Yang efektif Hanya kena kematian sosial Tapi mega pun tidak smooth Tidak lancar Karena akhirnya Diganggu terus Tapi Akhirnya pada waktu itu Saya Lebih dekat dengan mega Dan mega orangnya Keras kepala Pada waktu reformasi Banyak jenderal-jenderal Ketemu saya Pak Ikut saya aja Yang vokal-vokal gitu loh Tapi saya pikir ya Saya ikut jenderal Ikut si Anu Nanti Kalau dikasih konsesi Sama Pak Harto Balik kanan Kita yang mati Menahan godaan ini Itu gak mungkin lah Banyak kader-kader Politik PDI Yang dulu Itu dikasih Konsesi Tambang Dikasih macam-macam Untuk Mengacau aja kerjaannya Jadi Saya lihat Karakter dari mega itu Stubborn Mungkin sampai sekarang Mesti stubborn ya Nah Dia gak mungkin balik kanan Seperti Bulldozer gitu loh Jadi Waktu Kita ingin Menghancurkan rumah Orde baru Kita perlu apa Bulldozer kan Makanya saya dukung Mega terus Sebagai bulldozer Yang keras kepala Maju terus Gak pernah Takut mundur Ya kita jadi enak dong Nah Runtuh lah rumah Orde baru Setelah runtuh Bangun rumah baru kan Reformasi Bangun rumah baru Pakai apa Pakai bulldozer Gak mungkin Arsitek Ya kan Sipil 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 lagi Bulldozernya Ya harus masuk Gara hasil Ya kan Nah Pak Tapi kan waktu itu Bu Mega kan pasti juga Pak Toviki Mas kan juga Membersamai lah Perjuangan Dengan Bu Mega ini Dengan Pak Laks juga Tapi kita lihat kan Kalau tadi Pak Laks bilang Bu Mega Starburn Bahkan sampai saat ini Kalau katanya Tapi kan Kalau kita ngeliat Sosok Pak Toviki kan Agak berbeda Pak Toviki ini dianggap Dari cerita-cerita orang Kita juga kenal Berdua Tapi Yang paling Identik dengan cerita Tentang Pak Toviki Ini mudah bergaul Menjadi jembatan komunikasi Bahkan dengan Pihak-pihak yang Secara politik Berlawanan Apakah waktu itu Memang Pak Toviki juga Punya strategi yang berbeda Dengan Bu Mega Atau Pak Toviki juga Menjadi bagian dari Bulldozer yang Stubborn juga Dalam meruntukkan rumah lama Ini bicara Before 98 ya Pak Itu semua Ada di buku Ya ini Bisa dibeli Di catatan reformasi Dulu terus terang ya Mbak Mega malah Tidak banyak melibatkan Pak Toviki Ya Karena Pak Toviki Orangnya pragmatis Sangat pragmatis Dalam politik Kalau Perpolitikan Demokrasi Normal Bagus Bisa Luwes ya Tapi kalau dalam Sebuah perjuangan Melawan sebuah rejim Mana boleh luwes Gak mana kita bisa Bikin deal lagi Dengan order baru Kan gak mungkin Nah disitulah Perbedaannya Dan pada waktu Teman-teman saya juga Mbak Mega sendiri Bilang Ya Pak Toviki Gak usah dilibatkan Ya Pak Toviki juga Tidak banyak Di Di front Ketika Pergerakan ya Dia di belakang Dan mereka ya Dia yang Memanti-wanti Memegah hati-hati Hati-hati Jangan 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 Itu Itu Sebuah Apa Kebijakan dari Pak Taufik Mungkin baik Mungkin enggak Ya timingnya aja Ya Dan Pada Waktu itu juga Pak Taufik Pernah Dituduh Tidak bersih lingkungan Oleh Bakin Tambah takut lagi kan Walaupun Dia juga Sebenarnya Pejuang Tapi Lebih pragmatis lah Dalam Menghitung resiko Dia lebih menghitung resiko Mbak Mega Kalau udah Set Enggak dihitung resikonya Gitu Nah itu Itu perbedaannya Makanya setelah reformasi Fleksibilitas itu Yang diperlukan Yang seperti Pak Taufik Oke Jadi relevan dia Lebih relevan lagi Mbak Meganya Kalau masih Staben Saya masih ingat sidang umum 99 Kita kan pemenang pemilu Saya Di ruangan Menemani Ibu Mega Hanya berdua Datang satu-satu Akbar Tanjung datang Mbak gimana Maksud saya Saya bilang Mbak ini Akbar Tanjung kan Minta Mau pilih Mbak Mega Dapet apa Gitu loh Bilang aja Nanti Berapa menteri Dia Mbak Mega Diam aja Datang Amin Rais Juga diam Apalagi Amin Rais Dia lebih Mayun lagi Oh dari dulu Udah mayun Nama Amin Rais Iya Lalu Sama Wiranto datang Fraksi ABRI Juga gak dijanjikan Mereka tuh Datang ke Gus Dur Gus Dur bilang Wah saya hanya Ambil lima menteri Menteri agama Menteri pertahanan Menteri luar negeri Sisanya lu ambil Bener apa enggak Akhirnya kan Sur juga yang ngadap Pemilihan presiden Ya kalah Mbak Mega Karena Staben Keyakinan Bahwa yang menang Itu ya harus Mendapat Prioritas Memimpin Bener Iya kan Tapi ada Kelemahan Di dalam Sistem politik kita Iya Pemilihan Seleksi Pemilihan pemimpinnya Itu yang masih Harus Reformasi Yang saya selalu Jelaskan Jadi Pak Kembali lagi Kesidang umum Jadi alasan Bumega Kalah waktu itu Bukan karena Poros Tengah Yang bilang Kempennya waktu itu kan Masih anti Pemimpin Perempuan Yang kedua Ada kekuatan alternatif Di luar Bumega Ini masalah Pembagian Konsesi aja Pak Dagang sapi ini Saya kira Dagang sapi Karena Mbak Kita PDP Hanya menang 40-39% Terus di pemilihan itu Anggota MPR Masih ada Utusan daerah Ada fraksi Abrinya Jadi kalau di jumlah-jumlah Ya masih kalah juga Cuman mereka Minta jatah Dapat apa Dapat apa Mbak Mekah kan Udah berjuang Digebukin Abis-abisan dulu Saya juga Ikut Menemani Nya juga Dan Dia berharga Menjadi pemimpin Tapi Dari yang saya bilang Gak luas Itu tidak memberikan Apa Celah Atau janji lah Apakah Gak ada orang yang Bisa Membantu Menjelaskan Mengenai kalkulasi politik Ini ke Bumega gitu Pak Karena melihat Komposisinya oke Lu punya 34-35% Mungkin Kursi parlemen Tapi kan lu Belum tentu bisa menang Dengan angka segitu Kalau lu Sendirian aja gitu Memang Misalnya Waktu itu kan Udah di approach juga Partai-partai lain Ya PKB Ya kan Tapi ketika Calonnya Gus Dur Ya PKB mundur Gitu loh Ya kan Ketika Gus Dur maju Ya PKB otomatis Milih Gus Dur dong Udah ada Udah ada Lobi-lobi kesana Bahwa memang BDP tidak cukup Nah itu sejarah lah Saya kira Sudah terjadi ya Dan akhirnya juga ya Gus Durnya Cuman 18 bulan Iya Iya Menarik Menarik Ini Kembali lagi sedikit Sebelum ke Reformasi Perjalanan Pak Laks Dengan Bumega itu bisa Punya peran Punya peluang gitu ya Tampil Karena pertama Pak Harto Tadi kata Pak Laks Sebenernya secara politik juga Udah makin lama Makin turun Makin downhill Tadi bahasanya Terus yang kedua Disitu juga Didukung sama Sebagian Klan tentara Yang Pro Bumega Let's say Sebut saja Pak Benny CS gitu Makanya kemudian ada Benny's Boy gitu kan Menjadi Tentara-tentara Yang Setia gitu Bumega Ada Pak Hendro Mungkin Pak Agum Ada Pak Nono Sampono Gitu-gitu Ada cerita soal itu Banyak sih Ceritanya ya Kalau Waktu Munas Di Kemang Itu Yang Kerjain ya Pak Hendro Sama Pak Agum Itu yang Tentara yang Paling nyeleneh duluan Mendukung demokrasi Ibu Mega Jadi Memang Pada saat-saat Pergerakan juga Saya Suka ketemu Mereka lah Nah disitu Saya juga Mulai melihat Bahwa Pak Hatto tuh Udah gak kuat lagi Sebenernya Kalau gak ada yang Begitu-gitu Saya juga Mungkin gak berani ya Nah Satu hal lagi juga Kita Pernah diundang Di Munas Golkar Di Convention Hall Somehow Mbak Mega Gak hanya ngajak saya Kan biasanya Sama ketua umum Diundang kan Jadi Cuma P3 Ketuanya Hamzah PDI Megawati Dan sekjennya Belum Saya Ikut Pakai baju merah Berdua doang Yang lain kuning Ngeri juga sih Nah kita kan duduk Di depan Dan itu banyak Klien-klien Anda ya Sebagai bankers ya Banyak Orang-orang Golkar Ini kan mitra bisnis Anda Golkar dulu ya Sekarang kan Partai Golkar Jadi Di dalam upacara itu Kan berdatangan lah Pejabat-pejabat Lewat di depan kita Melengos semuanya Melihat kita takut Melengos jalan aja Lurus ke depan gitu Lengos lagi Kayaknya Takut kalau Melihat apalagi Menyapa kita Hanya saya masih ingat Hanya ada Dua orang Yang datang Menyapa apa kabar Itu Pak Benny Murdhani Dan Pak Trisu Trisno Itu yang Oke kita Selamat Dan setelah selesai Kan di Convention Hall itu Ada Fraksi Apa Di Gembira di atas Pojo kuning semua Setelah selesai itu Anak-anak semua Datang ke kita Minta di foto Malah dukung PDI-PDI gitu Itu yang saya sudah Saya lihat Ini gejala-gejala Kejatuhan Orde Baru Karena Hatinya sudah Tidak disitu lagi Ya Kalau kita tidak Melihat itu Misalnya Pengusaha-pengusaha Yang hidup Sebagai Beneficiary-nya Yang menikmati Keuntungan Ekonomis Orde Baru Itu Mata hatinya Tertutup Kalau saya lebih Objektif kan Melihatnya bahwa Ini akan jatuh Itu Objektif Sangat objektif Dari aspek Ekonomi Aspek politik Dan semuanya Kita Saya memberikan Prediksi Kalau enggak Saya bego juga dong Ya kan Ngapain Nekat banget Kita kan Profesional Dari segi Ekonomi Kita bisa lihat Ya bahwa Ini memang Sudah gak Sustainable lagi Utangnya Sudah besar Ya kan Akhirnya Ya jatuh juga Kan Pak Harto Kejatuhan itu Partai politik PDIP Yang ikut Pemilu Pertama Setelah reformasi Enggak punya duit Enggak punya apa-apa Hanya sebuah Tekad Mendemokratisasikan Indonesia Bisa menang Karena apa Aspirasi berubah Setiap 25 tahun Aspirasi berubah Generasi muncul Generasi Anda muncul Millenial Gen C Muncul Mereka Mereka juga bosan Dengan yang lama Makanya Saya ikut gabung Ke PKN Sini Biar kecil Kita ini Saya akuin Partai miskin Tidak bergelimang Baliho Atau Billboard Ya kan Tapi Besar gagasan Kita Banyak gagasan Gagasan yang baik Dan yang tidak mungkin Dilakukan oleh partai lama Karena Mereka udah menikmati Keuntungan secara ekonomis Ada Istilahnya Conflik of interest Saya juga dibilang Ngapain lu Join ke situ Iya Gak bakal menang Tapi saya bilang This is politik Politik itu Seperti Air teh Air kopi You have to keep This warm Baru enak Diminum Supaya hangat Terus airnya Itu apa Harus ada Air panas Dituang Air baru Dituang You bisa bayangin Kalau gak ada Air baru Gak ada partai baru Partai lama Terus-terusan begini Aspirasi baru pun Tidak terakomodasi Nah itulah Makanya Di setiap Demokrasi Negara berkembang Apapun Ada Partai baru Yang memenangkan Pemilu Anda lihat di Thailand kan Moving forward Moving forward Partai Baru sama sekali Di Filipin Kembali lagi Meskipun Gagal jadi Pada menteri Tapi partainya kan Menang Cuman karena Set up Dulu kan ada pak Dulu ada Zaman Pak Laks 2004 Ada namanya Partai Demokrat Partai baru Selalu ada Menang pemilihan Bisa mengantarkan Kandidatnya jadi presiden Laut pemilihan langsung Gerindra juga kan Baru PDP duluan P3 Gerindra kan belakang kan Selalu ada Partai baru pak Karena Anda bosen gitu loh Kalau udah kelamaan Enggak Adaptif Kurang adaptif Itu yang Saya lihat Dan ide-ide Kita juga cukup besar lah Di dalam PKN ini Dan PKN Mengadopsi Sebuah sistem Kepemimpinan Yang Benar-benar Baik menurut saya ya Ada Majelis Agung Yang terdiri dari Lima orang Keputusan Penting Strategis partai Ditentukan oleh Majelis Agung Secara Musyawarah Mufakat Ini politbirunya lah ya Semacam politbiru Jadi Mencegah KKN lah Nepotisme Budaya Feodal Gak udah Feodal Itu antitesanya Demokrasi pak Kalau Pemimpin Anda Udah Feodal Otoriter Padahal Partai politik itu kan Pilar Demokrasi Harus Memiliki Governance Atau tata kelola Yang baik Nah Kalau melihat Konteks Sekarang nih pak Kita Jump in ke Konteks Current issue Tadi Budaya Feodal Partai kan Artinya kita harus Nurut Membebek Dan itulah Kurang lebih Yang secara Agak buruk Kita bisa bayangkan Saya melihat Relasi pak Jokowi Dengan Bumega sekarang Relasi pak Jokowi Dengan PD Perjuangan Misalnya pak Ini dalam konteks Idealitas Partai Dan Apa namanya Suasana Terbaru Politik kita Pak Pak Laks Lihatnya bagaimana Sebagai orang yang Kenal Bumega Lama sekali Dan apakah itu Sudah tertebak Dari awal Atau gimana pak Iya Kalau saya Lihat ya Saya udah Mengantisipasi Dari Udah lama Bakal tidak Langgan Karena Karena Satu Jokowi Adalah Seorang Yang Benar-benar Membangun Istilahnya Karir politiknya Dengan sebuah Terobosan Dimana ada Kejenuhan Orang-orang Pemimpin Partai Dia Memulai dengan Hal yang simple Blusukan Blusukan Itu Modalnya Jokowi Ya Mbak Mega Kurang Blusukan Ke pasar Jokowi Naik Karena Blusukan Benar gak Orang merasa He's part of us Lagi rakyat Nah karirnya kan bagus Gubernur menang Presiden menang Nah Terakhir Jokowi Mempersiapkan Ganjar Yang mengendos Pertama ganjar Siapa? Jokowi Jokowi kan Malah bilang Rambut putih Dibawa keliling-keliling Approval ratingnya Tinggi Tapi di PDIP itu Ada Puan Maharani Sebagai Anak Nah itu Waktu Gempur Seharusnya Jokowi dirangkul Dirangkul Sebagai presiden Bagaimana Dibicarakan lah Bukan akhirnya kan Ganjar Dibajak kan Dibajak Megawati punya Gitu loh Bukan Jokowi lagi Oh gitu Pak ya Anda melihatnya ini Membajakan balik Ganjar dari Jokowi Anda lihat Waktu Pengumuman Ganjar Waktu Sebelum Lebaran Baru sampai di Solo Sudah dipanggil lagi Ya kan Meskipnya kan Sudah antisipasi juga Direncanakan dengan matang Dibicarakan Didiskusikan Berdua itu pemimpin Pemimpin Petinggi Partai Ya Jadi kalau itu dilakukan Tidak akan terjadi Seperti ini Ya Pak Jokowi Keliatannya Ya Oh Ganjar Oh Ganjar Kok udah Kesana Gitu loh Dia Cari Yang lain Tapi dia Saya pikir Cukup Cukup Cerdik ya Yang lain Kalau dibilang Politik dinasti Ya bukan Bukan Monopolinya Jokowi Lihat Demokrat AHY Dipromosikan Seperti apa Oleh SBY Tapi karena Enggak 20% Akhirnya Pak Anies Tidak Last minute Dianggap pengkhianat Karena Tidak Mengajak AHY Tapi kan Pak SBY Udah gak berkuasa Betul Tapi kekuasaan Partai politik kan Luar biasa Ketua umum itu Bisa nurut Kan luar biasa Yang angkat Gibran siapa Golkar Iya kan Gerindra Pan Jokowi gak bisa Apakah Jokowi yang nyuruh Itu urusan lain Menurut apa Tapi yang teken itu Ketua umum partai Betul Tapi anehnya Tidak ada yang mencelah Ketua umum partai Ketua umum partai Memiliki Dignity sendiri Itu tidak akan Mereka Pak apa Jangan-jangan Kondisi sekarang Yang dianggap Kusut lah Antara Pak Jokowi Dan Bumega Ini karena Tadi Salah satu Cirinya Bumega Yang Anda Tadi sudah sebutkan Sejak lama Staburn Staburn Dan susah Untuk Fleksibel Kalau bahasanya Pak Beda sama Pak Taufik yang tadi Pak Laks Jelaskan itu Saya kira Perkembangan di PDIP Ibu Mega Sudah lama Di sana Sudah Dianggap partai itu Milik dia Jadi Yang lain-lain Tidak punya hak Untuk ngomong Apalagi dikasih Mandat penuh Untuk menentukan Siapa calonnya Nah sementara Saya kira Kaliber Presiden Seperti Jokowi Kan harus diajak Bicara Nah ini yang mungkin Jokowi bilang Wah aku kan presiden Iya kan Bisa juga Presiden itu Walaupun petugas partai Tapi petugas terbaik Iya kan Nah itu Yang terjadi ya Saya kira Memang ada yang Staburn Ada yang Dua-duanya Staburn Saya kira Akhirnya ya Tidak duduk Bareng-bareng Dua-duanya stubborn Pak Jokowi Dan Bu Mega Staburn Saya kira Dua-duanya Ini faktor Kalkulasi politiknya Lebih banyak Pak Apa yang terjadi sekarang Antara Pak Jokowi dan Bu Mega Atau menurut Anda Ada faktor Persoalan hati juga Pak Dan perasaan Yang juga ikut Bercampur nih Dalam Situasi sekarang ini Menurut Pak Kalau itu kan Wajar aja Pak Namanya manusia Dicubit masih sakit Kan punya perasaan Kalau dia bilang Nggak ada perasaan Dalam politik kan Kalau cubitan itu Bisa membuat saya Lebih Sukses gitu kan Well It's okay gitu Ya tapi saya kira Ada faktor-faktor Ego pemimpin Yang tidak ketemu lah Yang harus ditemukan Dan saya kira Ibu Mega juga Terakhir Vidato Jokowi Seperti Orde Baru Lawan Lawan gitu kan Kalau saya masih Mendampingi beliau Saya mengatakan Jangan ngomong begitu Karena As a senior leader Justru harus Mengakomodasi Menentramkan Dipanggil Ajak ngomong Gitu loh Itu kan bukan Zaman dulu Seperti bulldozer kan Ya kan Jadi memang Udah kejadian lah Makanya saya bilang Pemilihan sekarang itu Pemilihan antara Suryapaloh Jokowi Dan Megawati Gitu loh Ini Jelas-jelasan Yang mengusungkan Mereka kan Tapi apa yang membuat Bu Mega sekarang itu Tidak Apa Makin Stubborn Dalam situasi Kayak sekarang Saya Sudah tidak Mengikuti beliau Ya udah lama Tapi Saya kira Beliau Terlalu lama Di kursinya Sebagai ketua Partai Ya sehingga Out of touch From realities Itu kan harus Seperti saya katakan Kopi kan harus Anget terus kan Harus Dikasih air panas Iya Aspirasi Anak-anak milenial Anak-anak gen C Millenial Seperti anda-anda Kan Baru nih 100 juta Dikombine dengan gen C Pemilih besar Tapi Pemimpinnya Mas yang itu Menurut saya Tidak ada Pemimpin yang jelek Pemimpin itu Besar Dan bagus pada Jamannya Tapi tidak ada Pemimpin yang bagus Besar Sepanjang zaman Itu dalam politik Begitu Karena aspirasi Generasi Sudah berubah Jadi apalagi sekarang Ada kelemahan Kelemahan Dalam proses Seleksi Pemimpin Indonesia Kalau di negara Demokrasi Parlementer Itu diseleksi Jadi Seorang Calon pemimpin Harus jadi Anggota Parlement dulu Terpilih Di Konstituennya Kedua Dia harus Naik Jenjang Di dalam Partainya Menjadi ketua Partai Seperti Partai Buruh Partai konservatif Di Inggris Nah ketika mereka Jadi ketua Partai Menang pemilu Otomatis Diserahkan Opsi Untuk membentuk Koalisi Dan menjadi Perdana Menteri Seleksinya Besar Ketat Tapi kalau dia Kalah Dia harus mundur Dari ketua Partai Nah itu Sudah Aturan Seleksi Yang baik Di negara Satu partai Komunis Anda harus Bergabung Dari titik Terbawah Tingkat Kecamatan Partai Sampai Naik ke Jenjang Provinsi Sampai ke Politbiro Di Politbiro Di Standing Committee Itu seleksinya Luar biasa Baru jadi Presiden Walaupun Satu partai Seleksinya Ketat Ke siang Cemeng itu Gak gampang Ujuk-ujuk Jadi Presiden Iya kan Kalau dia Kurang kuat Angin Tauhan Hilang Dia Dia referensinya Represinya Jiang Zemin Karena waktu menjadi Menteri Presidennya Jiang Zemin Betul Sekarang kan Presidensi Nah Saya kira Kalau di Amerika Presidensial kan Demokrasi Presidensial Pemilihan Anggota Parlemen Amat Anggota Presiden Berbeda total Tapi Seleksinya Ketat Ini yang Saya ambil contoh Patai Republik Yang baru Lagi Konvensi kan Menjelang Ada primary Election Semua orang Boleh ikut Debat Asalkan Ada syaratnya Satu Mendapatkan Donasi Dari 400 Ribu Individual Besar loh 400 ribu Iya Dan harus dapat Dari Sebagian Dari 20 Negara bagian Sebaran Sebaran Nah itu Kalau sudah memenuhi syarat itu Baru boleh ikut Debat Tapi Ada lagi Asyarat Survei Polling Minimum 3% 5 Lembaga Survei 3% Tingkat Halo Atau Jokowi Sulit Jadi Transparansi Dan Tata Kelola Seleksinya Juga Tidak Jelas Proses Itu Menentukan Kualitas Kenapa Saya bilang Saya orang Bang Kalau proses Kredit Harus ketat Hingga Kualitas Kreditnya Baik Kalau Prosesnya Kurang Baik Kredit Macet Belum Akat Kredit Ditandatanganin Duren Jatuhan Poon Sama Gikarbit Rasanya Kan beda Proses Alamiah Satu Proses Kimiawi Proses Menentukan Kualitas Nah Ini yang Harus Direformasi Makanya Terjadi Apa yang Anda Katakan Jokowi Antara Jokowi Dan Megawati Kenapa Begitu Karena Prosesnya Enggak Jelas Jadi Kalau di Indonesia Konflik Pribadi Itu Bisa Jadi Konflik Institusi Bahkan Bisa Jadi Persoalan Publik Persoalan Negara Itu Yang Terjadi Karena Kita Tidak Membakukan Proses Seleksinya Jadi Dari Jaman Pak Hato Bandul Kekuasaan Ada di Satu Tangan Setelah Reformasi Bandul Ini Bergeser Ke DPR DPR Itu Artinya Apa Partai Politik Jadi Ketua Partai Politik Sebagai Pemegang Franchise Kekuasaan Benar Kenapa Saya katakan Satu Yang Milih Caleg Siapa Partai Politik Kan Yang Milih Cagup Cabup Bupati Partai Politik Sampai Calon Presiden Partai Politik Tadi yang Kita Bicarakan Siapa Seleksi Di dalam Partai Politik Transparan Tidak Apakah Pakai Duit Apakah Pakai Kenalan Apakah Macem-macem Kita Juga Tidak Tau Publik Tidak Tau Jadi Apakah Harus Setor Kita Hanya Dengar Dengar Apa Bocor Bocor Alus Saja Kalau Kita Total Politik Jadi Harus Jelas Gitu Nah Jadi Pak Kalau Partai Politik Memilih Mengusulkan Monyet Rakyat Milih Monyet Benar Nggak Dan Partai Politik Ujung-ujungnya Satu Orang Satu Orang Lagi Betul Itu Dan Belum Tentu Alasan Meritokrasi Pak Bisa-bisa Alasan Kayaknya Lux Dulu Keren Waktu muda Poninya Ini Kayaknya Pak Kalau kita Lihat Pak Balik lagi Ke Soal Sekitar Reformasi Ini Karena Kita Yakin Bahwa Salah Satu Cara Membaca Elit Indonesia Ini Adalah Melihat Critical Junkernya Itu Reformasi 98 Itu Satu Fase Dimana Kehidupan Elit Kita Mengalami Perubahan Dan Permutasinya Jadi Macem-macem Kekuasaan Terdistribusi Dan Konsentrasi Kekuasaan Nggak Seperti Dulu Lagi Nah Kalau kita Lihat Pak Tadi Pak Leng sempat Nyinggung Nama Pak Jokowi Elit Baru Yang Tidak Yang muncul Dari Bumega Sebenarnya Ya kan Menjadikan Bumega Sebagai Titik Melompatnya Terus Ada Pak Surya Pak Loh Kan juga Tidak Jauh Dari Suasana Orde Baru Dan Reformasi Ada disitu Beliau Yang Juga Muncul Sekarang Pak Prabowo Yang Menjadi Langganan Peserta Pilpres Terbanyak Mungkin Setelah Reformasi Dan Kita Lihat Hubungannya Amma Bumega Kan Naik Turun Naik Turun Banget Ya kan Waktu 2009 Bisa Bersatu Terus Habis itu Bumega Dukung Pak Jokowi Berada Padapan Dua Kali Dan Kabinet Pak Jokowi Pak Prabowo Masuk Kayaknya Mesra Mesra betul Dua orang Ini Habis itu Sekarang Beda Jalan Lagi Nah Itu Sekarang Viral Videonya Bumega Yang Mengatakan Pada Masa Bumegalah Prabowo Yang Tadi Nyolontang Lantung Di luar negeri Itu Disuruh pulang Diminta pulang Saya tidak mau Lihat Pak Prabowo Jadi eksil Stateless Dan beberapa orang Mengakui itu Jadi Kalau Pak Laks Melihat hubungan Pak Prabowo Dan Bumega Ini sendiri Gimana sih Pak Kalau Dalam Politik Saya Pikir Sangat Dinamis Sekarang Teman Besok Oponen Musuh Itu bisa Jadi Jadi Gimana Kepentingan Pada saat Itu Saya Juga Masih ingat Prabowo Jadi Wakil Papres Ibu Mega Kan Kan Itu Sudah Pengakuan Sebenarnya Dengan Masa Lalunya Nah Ketika Budiman Sejat Miko Dihukum Kayaknya Tidak Konsisten Juga Tapi Apapun Yang Anda Jelaskan Itu Itu Adalah Sebuah Konsekuensi Dari Konstitusi Kita Ini Akan Terjadi Lagi Lima Tahun Lagi Pun Akan Terjadi Lagi Jika Kita Tidak Melakukan Reformasi Yang Damai Atau Perubahan Undang-Undang Partai Politik Undang-Undang Pemilu Dan lain Sebagainya Nah Undang-Undang Ini Kan Harus Dirubah Bukan Hal Yang Kalau Yang Membuat Undang-Undang Anda Misalnya Pak Ari Membuat Aturan Buat Anda Sendiri Kan Gak Boleh Mesti Orang Lain Yang Membuat Aturan Buat Kita Gitu Loh Ya Partai Politik Membuat Undang-Undang Parpol Membuat Undang-Undang Pemilu Ya Pasti Gak Bakal Berubah Itu Yang Saya Pikir Harus Dilakukan Perubahan Kembali Sekarang Kriteria Seleksi Calon Pemimpin Kan Gak Ada Juga Jadi Bias Tergantung Ketua Partainya Maka Akan Timbul Konflik Konflik Seperti Ini Karena Terjadi Like Or Dislike Kecewaan Kecewaan Kalau Prosesnya Baku Transparan Gak ada Perasaan Lagi Semua Udah Jelas Jadi Contoh Setelah Reformasi Ada KPK Kita Bikin Kok Korupsi Makin Banyak Gitu Apakah Mereka Gak Ngerti Elan Perjuangan Reformasi Atau Memang Mereka Disuruh Gitu Karena Udah Investasi Besar-besaran Nah Masalahnya Seperti ini Kalau yang korupsi Dihukum Itu biasa Wajar Tapi Siapa yang memilih Mereka itu Yang mengusulkan Dia duduk disitu Sampai korupsi Harus bertanggung jawab Gak Saya pilih Pak Ari Misalnya di Gubernur Jakarta Ari korupsi Saya punya tanggung jawab Gak Ah itu bukan tanggung jawab Gak Dia sendiri Padahal saya udah tau Pak Ari sebelum jadi gubernur Setor dulu sama saya Ya kan Nah Disinilah Saya ikutin Sepak bola lah Misalnya Di Liga Primer gitu Liga-Liga Internasional Di kita juga Kalau ada pemain Ngawur Seenaknya Kena kartu merah kan Sehingga Klubnya itu Dia orang tersebut Tidak boleh main Di putaran Berikutnya Berikutnya Ya sehingga Klubnya juga kena dong Nah kenapa enggak Kalau ada Anggota DPR Dari satu dapil korupsi Partainya itu Tidak boleh ikut Di pemilu yang Akan datang Di dapil itu Sebagai Hukuman kartu merah Ya kan Oknum Pak Nah itu alasan Oknum kan kader katanya Mana ada oknum diangkat Kan kader yang Diangkat Itu alasan Pasti ada aja Tapi ini kalau enggak dirubah Mau ada KPK 10 pun Masih akan jalan terus Apalagi yang memilih Kan partai juga Iya Yang tidak dipilih langsung Misalnya BPK KPK Gubernur Dewan Gubernur BI Parlemen yang memilih Lewat fraksinya kan Fraksi itu kan Perpanjangan tangan dari Ketua Umum Ketua Umum Sama Fit and Proper Test Iya Itu aja Bahasa-bahasa aja Iya Ujung-ujungnya Ya bagi Kekuasaan gitu loh Iya Ini Pak Yang harus direformasi Dan kami juga di PKN Melihat itu Makanya di setiap Pemilu harus Ada partai baru Dengan ide-ide yang Fresh Ya ide-ide yang Tidak ada konflik Pada Organisasinya Itulah yang Yang diperlukan Supaya Kopi Teh Anget terus Fresh dan Tidak ada konflik Nah itu Kuncinya Pak Tapi ini Kembali ke Ini terakhir nih Pak Aku izin Nama Pak Las Kalau boleh Mas Michael Kita agak berkala Karena Terlalu sayang Untuk kita Lewatkan ilmu Dan cerita-cerita Pak Las Kita tuh senang banget Pak Sebenernya dengan cerita-cerita Pak Las Tapi Kita harus cicil nih Apa Episodenya Ini bicara mengenai Apa tadi Bicara Hubungan baik Itu Pak Kembali ke Pak Jokowi Dan Bu Mega Dulu Pak Las juga Pada akhirnya Orang yang sangat deket Dengan Bu Mega Dan pada akhirnya Berpisah jalan Tapi banyak juga Yang belum Terinfo secara Penuh gitu Apa yang terjadi Dengan Perpisahan jalan Dua sahabat Namanya Megawati Sukarno Putri Dan Laksamana Soekardi Dan Apakah persoalan konstitusi Juga seperti Pak Prabowo Iya Atau persoalan pribadi Yang Selain Pak Jokowi Dan Bu Mega Yang Sentimental juga ada Persoalan disitu Dan Ya gitu Pak Opung Panda Pernah ngomong disini Coba kau lihat Bu Katanya Orang yang berpisah Dengan Mega Terutama Bicara Perpisahan politik Pasti Politik Karirnya Atau produk politik Yang dihasilkan setelah itu Itu Jarang yang berhasil Belum ada yang berhasil Pak Laks mungkin Jadi salah satu Contoh Dianggap Ada partai baru Segala macam Ada story gak Soal itu Pak? Ya Saya kira Ada satu hal Yang harus kita Pelajari Kita satu Ideologi Satu Organisasi Kalau beda Pilihan kan Bukan pengkhianat Di mana-mana Misalnya Republican Democrat Satu Kader Satu Organisasi Berbeda Pilihan Masih Respek Itu Part Demokrasi Jangan Sampai Berbeda Pilihan Ya Berbeda Sikap Dianggap Pengkhianat Kecuali Prosesnya Udah Menentukan Pilihan itu Diuji Dan disepakati Bersama Gitu loh Misalnya Budiman Yang baru aja Budiman Mengunjungi Prabowo Kan dianggap Pengkhianat Jokowi dianggap Pengkhianat Dianggap Pengkhianat Sekarang Karena beda Beda Pilihan Itu Demokrasi Bukan satu Pilihan Walaupun Satu Partai Satu apa Cuman Haru ada Sebuah Sistem Yang Komitmen Yang sudah Disepakati Tidak boleh Dilanggar Kalau tidak Ada Komitmen Yang Tidak Disepakati Ya Mau kemana aja Boleh dong Karena kita kan Tidak koto Tidak taklit Dengan Pemimpinnya Itu yang Saya kira Saya dengan Ibu Mega Tidak ada Masalah Jadi Memang Pada waktu itu Sebuah elan Perjuangan Reformasi Ketika saya Mengungkapkan Kasus korupsi Saya bawa Kekejaksaan Saya kira Ini opening Salvo Dari reformasi Saya yang kena Yang harus Dipecat Ya dari Menteri Tapi bukan Ibu Mega Ibu Mega Ya tidak bisa Bilang apa-apa Nah Kalau Gus Dur Ditanya Mas Laks Itu yang Ngesulin juga Teman-teman Mas Laks Sendiri Nah akhirnya Maksudnya teman-teman Di partai Teman-teman Di partai Orang besar Pasti kan Kalau yang bukan Orang besar Gak mungkin Dengar Pengaruh Di Gus Dur Tapi saya bilang Mas Dur Saya gak ada masalah Mas Dur Saya juga gak Dendam Tidak sakit hati Ini bagian dari Kehidupan Emang begini Gitu loh Jadi memang Perjalanan Partai politik itu Seperti saya katakan tadi Air bisa Menjalankan perahu Air bisa Menterbalikan perahu Di endgame Kita belum tahu You never know Di endgame Seperti apa Until it happen Yang penting kita Punya dignity Punya prinsip Yang konsisten Gitu loh Ini saya tuangkan Di buku Belenggunalar Cuma nanti Dibaca itu juga Sebuah pengalaman Yang luar biasa Dan contoh Bagi orang-orang muda Yang mau masuk politik Dan mau Menjadi pejabat Belenggunalar Bisa dibeli di Di Gramedia Kita mau launching Nanti tanggal 15 Menarik Saya undang Jadi memang Kita masuk Perkawanan itu Kalau berbeda pendapat Harusnya Harusnya kawan Masih tetap kawan Ya kan Gak ada masalah Jadi Karir politik orang Tergantung Tidak boleh dimatikan Tidak boleh Dijadikan Hukum Tidak boleh Mematikan Dipakai untuk Mematikan Lawan politiknya Jadi waktu itu Maksudnya Pak Leks Mau bilang Karir Pak Leks Di PD Perjuangan Dimatikan Sama orang Di PD Perjuangan Saya tidak Tidak Ada masalah Bahkan saya Orang yang paling dekat Dengan Ibu Mega Ya Jadi Kalau saya diem aja Disitu terus Saya pasti Jadi anggota DPR Dari Menteri lagi Tapi ya What's the point To become minister If you cannot Execute Your principles Believe Ya kan Itu gak ada gunanya juga Jadi memang Perjuangan politik itu Harus memiliki Sebuah elan Perjuangan yang Sacred Atau sakral Makanya Saya lihat Kenapa Banyak kader-kader Partai Yang ditaruh Di eksekutif Di parlemen Masih tetap korupsi Ya tadi itu Gak ada Gak ada penaltinya Dalam Konsep Good governance Ada Reward And penalty Ada meritokrasi Kalau gak ada Penalti Ya saya enaknya aja dong Pak Budi juga Enak aja Angkat orang Lu nyari duit Sebanyak-banyaknya ya Salah pilih orang Kan tanggung jawab dong Kalau saya memilih orang Hati-hati ya Gitu loh Nah ini Maksud saya Reformasi itu Masih harus Diperbaiki Ya Bukan selesai Di 98 Kenyataannya Masih begini Kita Belum maju-maju Kita belum maju-maju Juga Oke Anda sudah hampir Ini berarti nih Iya Mutupannya Reformasi belum selesai Selesai Berarti dilanjutin nih Ada episode berikutnya Maksudnya Reformasi belum selesai Maksudnya mau reformasi lagi Gitu Memang bener dong Emang ada Pak Harto Ketes siapa Omejalah Atau Pak Lass setuju gak Saya kira reformasi Sebuah Enggak Orba bangkit Lagi kata Pak Ibu Mega Jauh lah Yang mengalami Tekanan Orba tuh Saya Ibu Mega Sebenarnya Paham Sekarang Apa samanya Orba Ya kan Orang bebas Pendapat kok Kalau dia mandul Mengkritik Langsung hilang Hilang Tidak berbekas Kematian Sipil kita juga jelas Gak bisa kerja Gak bisa Jadi guru Gak boleh Jadi dokter Itu Orba Pak Mati secara perdata Mati suri kita Secara perdata Apakah sekarang Semua mati suri Mati perdata Enggak kan Jauh Enggak semua sih Cuman memang Nepotisme Feodalisme Masih ada Nah itu yang harus Kita perbaiki Feodalisme itu Anti tesa demokrasi Gak ada Kebebasan Berpendapat Berpikir Kalau anda Feodal Pemimpinnya Jadi Maksud saya Reformasi Is an ongoing Project kan Gak mungkin Berhenti Selesai Jamannya aja Berubah kok Kenapa 98 Ada reformasi Karena jamannya Berubah Memperbaiki diri Itu Reform Reform Formnya itu Di reform Jadi secara damai Melalui Apa Melalui Perbaikan Undang-undang Yang salah Menerapkan Tata kelola Yang baik Tidak salah Tata kelola Tapi Pak Las Memubah Undang-undang Gak masuk Gak nyale Kawan Ya kan Gimana Memubah Tapi kami kan Di PKN Itu kan Setiap Keputusan Yang penting Strategis Di partai Ditentukan Dari 5 Orang Di Majelis Agung Dan saya Salah satu Anggotanya Jadi punya pengaruh Buat siapapun Nanti yang akan Duduk di parlement PKN Insya Allah Kalau Sangat penting Yang Haluan Partai Yang sangat Strategis Tidak Tidak ditentukan oleh Satu orang Oke Oke Pak Las Thank you Saya janji Amari akan baca ini Dan saya yakin Dari sini akan banyak Ini juga menarik Boleh satu saya sih Ini Pancasalah Comorbid Nation Sebuah Comorbid Bangsa Comorbid ini Rising star Ketika masuk Covid Nanti ada namanya Comorbid Thank you Pak Las Nanti Kalau diizinkan Kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Saya salut nih Sama Total Politik Karena walaupun Saya partai kecil Diundang juga Karena Podcast-podcast Seperti ini Memang harus Memfasilitasi Mengakomodasi Segala macam Aspirasi Walaupun kita Tidak punya uang Partai Partai KERE Tapi gagasan kita besar Tapi kita perlu Fasilitasi Siapa? Thank you banget Saya mengapresiasi itu Thank you Pak Laks Kita minta waktunya Pak Laks Lebih banyak aja Itu sih pasti Pak Elang vitol ini Tinggal telepon aja Elang vitol perjuangan Thank you Pak Laks Terima kasih